Di tengah mahalnya harga beras di pasaran, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membagikan sebanyak 250 kantong berang seberat 5 kg kepada warga di area rusun Romokalisari. Pembagian beras ini disambut antusias warga yang ada di lokasi saat ada kegiatan Festival Mangrove yang diselenggarakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Hovifah menyebut pembagian beras ini merupakan syodakohnya kepada masyarakat Jawa Timur yang sedang membutuhkan beras karena kondisinya harganya naik. Hovifah menjelaskan kegiatan seperti kerap dilakukannya saat ada kegiatan di setiap daerah untuk membantu masyarakat di tengah harga beras yang belum normal hingga saat ini. Tak hanya beras Gubernur Perempuan Pertama Jatim ini kerap membagikan telur kepada ibu hamil ketika sedang ada kegiatan di berbagai daerah dan juga alat tulis kepada anak-anak. Bahkan saat operasi pasar Hovifah juga sering membagikan beras kepada masyarakat untuk sedikit membantu masyarakat. Bahkan dalam pembagian beras ini dilakukan langsung oleh Gubernur Perempuan Pertama Jawa Timur kepada warga. Dalam pembagian beras ini, Hovifah juga langsung mendengarkan keluhan warga yang menerima bantuan beras darinya. Saya memilih untuk yang premium. Jadi saya sebenarnya lebih cenderung membagikan yang premium. Dikhususkan untuk? Kemudian untuk anak-anak biasanya dan ibu hamil, saya membagikan telur. Cuma di sini kan bukan operasi pasar. Saya terkonfirmasi bahwa ada 200-an masyarakat yang mengikuti pengobatan gratis yang dilakukan oleh IKUNE. Sementara itu, salah satu penerima beras mengaku sangat senang karena bisa sedikit mengurangi pengeluaran untuk membeli beras. Apalagi sekarang harga beras masih belum normal di pasaran beras yang kualitas medium saja masih di kisaran harga Rp63.000 setiap 5 kg-nya. Nanti digunakan untuk apa ini, mbak? Dikunakan untuk apa? Bukan, bukan soalnya kita. Halo, di pasar berapa harga harga Rp63.000 per kilo ya? 5 kg.